Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat siang Semangat para mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup Stik Raja Bali Terima kasih 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 Saudara Hoksi dan juga Si sekolah Setelah dikondensikan Maka L.O.D.T Menjawab dengan surat Satu Bahwa L.O.D.T Tidak mengakui Saudara Hoksi Selaku ketua sekolah Karena tidak ada dokumen Yang Menjadikan dasar Bagi L.O.D.T Untuk memandang Secara sah Yang kedua Stik Raja Wali Melakukan kegiatan Baik Perkuliahan Maupun wisudah Dalam kondisi Tidak terakreditasi Sehingga Ini adalah pelanggaran berat Secara administratif Jika Di evaluasi Atau ekam Dari kementerian Kebudayaan Ristek Dan Sekolah tinggi Stik Raja Wali Dapat Dikategorikan Dapat dikategorikan Pelanggaran berat Atau Sekolah Dapat ditutup Dan Yang menggunakan Gelar Atau Jabatan Hasil daripada Wisuda Atau Kegiatan Kegiatan perkulian Dapat Dapat Dituntut Penyalahgunaan Penyalahgunaan Atau Tidak Memiliki Ijasa Yaesan Yang ketiga Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Terlebih Mengangkat Ia Iyasaan Rekrutmen Forodisa Ilelari Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Ikan menentihi Bahwa Sesuai Prosedur Lanjut Adalah Pertemuan Pertemuan Tanggal 12 Februari Di Manado Di mana L2 Dikti Pemerintah Daerah Dan Yayasan Serta Penyelenggara Sekolah Diundang Untuk Membicarakan Finalisasi Penyelesaian Gepeluk Yang ada Di Siti Ternyata Oleh Saudara Huksi Tidak Dianggap Dan Tidak Adil Sehingga Tanggal 14 Februari 2022 Keluarlah Surat Penegasan Karena pada Poin Kesembilan L2 Dikti Meminta Pemerintah Daerah Untuk Mengambil Langkah Segera Dalam Penataan Penyelenggaraan Pendidikan Di Siti Raja Wali Maka Tanggal 14 Februari Daerah Meneluarkan Surat Penunjukan Kepada Bapak Doktor Papu Husi Untuk Menjadi Pelaksana Tugas Stik Raja Wali Dengan Tugas Satu Membuat Senat Kedua Akreditasi Ketiga Proses Belajar Mengajar Namun Dalam Pelaksanannya Tanggal 9 Maret 2022 Katakan Dan Menyampaikan Kepada Pak Foksi Dan Saudara-saudara Yang ada Di sana Bahwa Pemerintah Daerah Tidak Memperhentikan Para Nosek Sekali lagi Pemerintah Daerah Tidak Memperhentikan Para Nosek Tetapi Meminta Saudara Hopsi Menghormati Kutusan Tersebut Dan Kepada Yayasan Yang tidak Direkomendasikan Oleh Pemerintah Daerah Tidak Melakukan Aktivitas Di kampus Juga Ada Tuntutan Bahwa Kenapa Ada Satpo Dan Aparat Keamat Di lokasi Yang Yang Pertama Bahwa Pemerintah Daerah Memberi Rekomendasi Kepada Kepada Ini nasional karena sebagai penyelenggara pendidikan yang ada di istitik Raja Walid. Yang kedua, tidak ada kiasan lain yang diberi rekomendasi untuk menjadi penyelenggara pendidikan di istitik Raja Walid. Sehingga kepada adik-adikku mahasiswa yang hari ini datang dengan penuh kebanggaan, penuh semangat, sadar dan sadar sesadar-sadarnya bahwa menyuaratkanlah kepentingan pendidikan. Karena urusan ketua stik itu adalah urusan tingkat atas. Tugas kalian adalah kuliah dan empat tahun kemudian mempersembahkan gelar itu bagi diri saudara, bagi keluarga saudara, orang tua saudara. Yang telah mendukung saudara menjadi sarjana yang dimana kesadarnya itu dapat digunakan secara umum baik pada pemerintah, baik swasta ataupun perusahaan yang bisa menerima Bapak Ibu sebagai orang atau pribadi yang melakukan pencarian kerja.